Tiga kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan mendaftar di Pilgub Jambi 2020. Pasangan C. Endra Ratu dan Harisani Kompak mendaftar di hari pertama. Pasangan calon petahana Fahrori Syafrir Nursal lebih memilih di hari terakhir. Tahapan pendaftaran calon pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 dibuka pada 4 hingga 6 September 2020. Hingga detik ini hanya ada tiga bakal pasangan calon yang dipastikan akan bertarung. Mereka adalah Al-Haris Abdullah Sani, C. Endra Ratu Munawaro dan Farori Umar Syafrir Nursal. Komisioner KPU Provinsi Jambi Muhammad Sanusi mengatakan bakal pasangan calon Al-Haris Abdullah Sani mengawali pendaftaran pada Jumat 4 September 2020 sekira pukul 9 pagi. Sedangkan C. Endra Ratu Munawaro juga di hari yang sama pada pukul 2 siang. Yang sampai hari ini untuk pasangan C. Endra Ratu itu di pukul 14. Hari Jumat? Jumat. Pasangan hari Sani itu di pukul 10. Hari 1? Nggak. Jumat juga hari yang sama. Mampu sebelum itu pasangan? Nah itu yang baru ya. Nggak tanya dulu. Kemudian ada hasil rangkuman saya. Tapi bukan baru sebatas informasi. Yang dari 5 kota itu ada sekitar. Batang hari itu ada dua bakal pasangan calon di hari ini. Tetap masih bisa dikomunikasikan. Yang satu pagi, yang satu. Habis juga. Sementara itu, Ketua Tim Keluarga Farori Umar, Miftahul Ikhlas, mengatakan bahwa calon petahanan tersebut akan melakukan pendaftaran di hari Minggu 6 September sekira pukul 9 pagi. Kita untuk pendaftaran di KPU insya Allah menemudan hari Minggu jam 9. Kalau kealangan. Pagi ya? Ya, jam 9 pagi. Kalau kandilat lain katanya di hari pertama, tapi kita sampai di hari terakhir. Klipa Patria Jek TV melaporkan.